Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Little Tutor mungkin sebagian temen-temen menemuin virus shortcut di flashdisk atau di komputer temen-temen nah pertanyaannya gimana sih cara melepas atau menghilangkan si virus ini dari laptop temen-temen atau flashdisk temen-temen nah ciri-ciri perangkat terkena virus shortcut itu ada beberapa virus shortcut adalah salah satu jenis malware yang menyerang keputar atau laptop di flashdisk meskipun enggak berbahaya banget tapi virus ini cukup buat kita kesel dengan menghilangkan beberapa data kita dan untuk lebih maafnya berikut adalah beberapa contoh dari virus dan ada beberapa pengen satu file shortcut palsu yang ada keputar temen-temen dan muncul beberapa proses lainnya dan mungkin ini kalau kecepatan temen-temen nanti bisa post juga pada video berikut nah untuk seterusnya terus gimana sih cara menghilangin si virus ini nah kalau temen-temen udah paham di slide sebelumnya temen-temen bisa memahami step berikutnya ini ciri perangkat untuk kena virus shortcut Anda juga perlu tahu cara menghilangkannya dan ada pun beberapa cara untuk menghilangkan virus shortcut ada di Windows 7 dan Windows ke atas versi versi keatasnya dan dengan ada beberapa cara buat menghapus file tersebut atau tersebut satu melalui folder 10 salah satu cara menghilangkan virus shortcut pada laptop atau komputer temen-temen dengan cara menghapus file tersebut di file tab dan untuk caranya itu seperti biasa Windows R teman-teman ketik Windows terdiri setelah itu ketik tanda persen dan ketik 10 dan temen-temen cari namanya folder PBS dan itu macam-macam sih namanya cari aja namanya format belakang itu PBS seperti video oke dan seterusnya buat tahap kedua atau step kedua melalui sistem configuration yaitu dengan menggunakan cara atau menghilangkan virus ini ini berlaku buat Windows 7 atau Windows ke atas ya Nah untuk konfigurasi dari konfigurasi dari situ ini temen-temen bisa bantu identifikasi masalah pada komputer seperti medeteksi virus dan untuk caranya temen-temen bisa ketik dengan Windows R lagi dan cari msconfig dan buka dan selanjutnya temen-temen tinggal ketik di bagian menu startup di bagian harus manajer kemudian temen-temen lanjut dengan mencari file yang namanya tadi VBS dan namanya itu beda-beda ya temen-temen gak sama semua pokoknya namanya VBS di belakangnya seperti video berikut selamat menikmati selamat menikmati oke untuk step yang ketiga itu tahap yang sedikit rumit tapi bisa teman-temen jadi dengan step-step saya berikut dengan cara registry atau regedit ya namanya itu temen-temen bisa ikuti di Windows R dan ketik regedit nah di bagian regedit ini temen-temen bisa cari dengan nama beberapa berikut contohnya seperti headkey current user dan software Microsoft dan seterusnya Windows dan current version dan run disitu temen-temen tinggal cari namanya cdx dan odw di depannya ya tinggal ketik e doang atau dan o dan untuk videonya bisa temen-temen atau detail lengkapnya bisa cek di video berikutnya selamat menikmati dan untuk step berikutnya yaitu step keempat dengan menggunakan antivirus ya temen-temen dengan beberapa ada beberapa antivirus yang dapat temen-temen gunakan seperti semadaf atau virus nonton dan salah satunya itu yang paling powerful itu biasanya nonton power eraser dan untuk stepnya itu temen-temen bisa ikuti seperti video ini dan tinggal ikuti step-stepnya aja dan cara ini sebenarnya udah banyak sih di internet kalau temen-temen masih bingung temen-temen bisa ikuti step A sampai step berikut ini dan untuk step berikutnya itu step kelima yaitu dengan tax manager ini sebenarnya berhubungan dengan si yang pertama tadi ya dan ini saya juga ada jelasin juga caranya dan temen-temen tinggal cari nama file we script itu temen-temen tinggal cari klik kanan pada windows dan ketik si tax manager disitu temen-temen tinggal cari yang namanya we script di kritik exe nah ini permanen nih biasanya namanya itu we we script ini ya temen-temen tinggal klik kanan-kanan dan ketik disable pada di startup dan bagian process nah gimana gampang bukan mungkin sekian dulu dan semoga bermanfaat dan semoga virusnya juga lengkap sudah dari komputer atau file system temen-temen biasanya file ini dia atau virus ini biasanya dia ngumpulin file itu di hidden ya temen-temen bisa gunain fitur cmd juga dan tutorialnya mungkin pada step berikutnya terima kasih oke mungkin sekian dulu dan semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya daida